Berenang atau pertama kali belajar benang di Kali itu punya kejadian atau mungkin langsung bisa apa gimana dulu Pak? Enggak, jadi saya itu menjaga keseimbangan, terus namanya Kali itu kan airnya teras. Nah sedangkan saya, gak punya jari, mau pegangan susah, akhirnya ke bawah arus. Kok sempet ke bawah arus? Iya, ke bawah arus, terus ya gak tau saya diselamatin semua orang, ya terima kasih yang sudah kena nyelamatin. Oke, oke. Saya gak tau orangnya siapa. Kalau andai ada orang itu ingat mungkin ada yang lihat kamu pengen bilang apa sama dia yang telah nyelamatin kamu waktu Hanyuti Kali? Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi, saya gak bisa dengan ungkapan kata-kata, saya memohon sama yang kuasa agar dibalas kebaikannya, agar selalu sehat, panjang umur, dan ditambahkan kebahagiaannya, resminya. Dan karena orang itulah kamu sekarang masih ada disini, dan sekarang mau jadi atlet perenang. Iya, dan disitu saya sempat ngajar, saya harus bisa menjadi perenang hebat. Oh jadi dari situ kayak punya nazar gitu ya? Nazar, saya ingin menjadi atlet perenang. Tadi kan Bapak bilang ya, tujuannya tuh untuk istri dan juga anak. Tapi kenapa anak? Iya anak, kenapa? Anak. Karena anak, anak saya. Kenapa, kenapa? Tiba-tiba bicara anak, nangis, kenapa? Saya selalu dikatain sama orang yang punya Bapak, disabilitas. Di situ saya jadi dendam positif. Dendam positif. Bersama orang-orang yang telah mengatakan keluarga saya, dan saya akan berhentikan. Saya akan berhentikan nanti, ketika saya masuk pun, mudah-mudahan dan tolong doakan. Dan saya segera masuk pun ke Papua, bisa menjadi juara. Itu harapan saya. Anak suka dikatain apa aja? Anak suka dikatain Bapak Kamu.